Intro Dunia sepak bola tengah digemparkan usai serangan tentara Israel pada sebuah pertandingan di Palestina Tentara Israel menembakkan gas air mata di final piala Liga Palestina di Stadion Internasional Faisal Al-Husaini, Palestina tanpa sebab Menariknya, terdapat sejumlah fakta menarik terkait penyerangan yang dilakukan tentara Zionis tersebut Lantas, apasajakah fakta-fakta tersebut? Simak ulasannya dari ceritanya bola berikut ini Pertandingan antara Jabal Al-Mukaber vs Balata FC menjadi sorotan karena laga ini ternyata merupakan partai final piala Liga Palestina 2023 Meski sempat dihentikan lantaran mendapatkan serangan, pertandingan ini dapat dilanjutkan Al-Mukaber berhasil keluar menjadi juara usai menang dengan skor tipis 1-0 atas Balata FC Jika diusut, maka serangan yang dilakukan antara Israel itu tampaknya tidak memiliki alasan Bahkan, otoritas Israel pun belum mengeluarkan pernyataan terkait insiden tersebut Tidak ada yang mengetahui siapa yang memberikan perintah kepada pasukan Israel untuk menyerang para pemain dan fans di laga final tersebut Dalam laporan, beberapa sumber serangan yang dilakukan oleh tentara Israel ini dilakukan secara tiba-tiba Dalam laporan tersebut, tentara Israel secara tiba-tiba masuk ke dalam stadion dan menembakkan guys air mata ke arah lapangan dan tribun penonton Sontak, para pemain dan penonton pun mengalami panik Mereka saling bersesakan untuk menghindari serangan yang dilancarkan oleh kaum Zionis itu Ada mantan pemain bersif di laga tersebut, main yang dimaksud adalah Mohamed Rashid Mohamed Rashid diketahui memperkuat Jabal Al-Muqabbar Menurut dari beberapa laporan, Rashid tergeletak dan mengalami luka-luka akibat insiden tersebut Akibat serangan medrak itu, laga pun terpaksa ditunda selama satu jam Sementara itu, sejublah pemain dan supporter harus mengalami perawatan akibat bersesakan untuk menghindari serangan guys air mata tersebut Aksi tersebut membuat puluhan orang menjadi korban Namun belum diketahui secara pasti berapa total korban dari penyarangan keji tersebut